Ya kalau kemarin sih dimintain keterangan sebagai terlapor ya Itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Udin Yang katanya diduga penyebaran baik Dan Polda Jatim pun menuntut Mas Udin untuk pembuktian Namun Mas Udinnya gak mau Polda Jatim tuh gak mau mendamaikan Mas Udin maunya damai-damai aja baik-baik Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap Tiap kali saya pembuktian loh bukan itu doang Istri tuh khawatir banget karena mempertaruhkan nyawa katanya Tujuannya mungkin awal-awal kita adalah memang baik Tapi kemudian sudah merambah kesana kemari Tidak sudah melanggar dari makoh situ syariah Akhirnya umat Islam diadu Malu kita Perseteruan Marcel Radival sang pesulap merah Dengan Gus Samsudin pemimpin padepokan Nur Zat Sejati Nampaknya kini memasuki babak baru Buntut dari laporan Gus Samsudin di Polda Jawa Timur beberapa waktu lalu Kini makin menemui titik terang atas polemik yang menjadi sorotan utama Para warganet beberapa minggu belakangan ini Marcel yang berhalangan untuk datang Akhirnya harus menjalani pemeriksaannya di Jakarta Hal baru pun terkuat Gus Samsudin yang akhirnya ingin berdamai Tiba-tiba kini harus menjawab tantangan yang diberikan oleh Polda Jawa Timur Untuk dirinya dan Marcel sama-sama membuktikan keahliannya Di lain sisi hebohnya perseteruan Marcel dengan Gus Samsudin Nyatanya kini menuai respon dari pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Salah satu anggota MUI pun turut menyoroti aksi Marcel Radival Yang kian hari kian gencar melawan praktek perdukunan Hingga menurutnya pesulap merah sudah melenceng dari maruah seorang pesulap Lantas, seperti apa kelanjutan polemik ini bergulir? Dan seperti apa pula sikap yang akan diambil Marcel untuk pihak-pihak Yang kini sedang gencar menyerang dirinya? Saksikan selengkapnya hanya di Jumi Camp Indep berikut ini Hai Jumi Lovers Bersama Jumi Camp Indep kami sejikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat Dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Kelanjutan perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin kini akhirnya mulai terjawab Kemarin, Marcel Radival yang ditemui Awak Media Usai mengisi sebuah acara di kawasan Bogor, Jawa Barat itu Akhirnya membenarkan kabar tentang dirinya Yang sudah diperiksa oleh pihak Polda, Jawa Timur Laporan yang dibuat Gus Samsudin pada tanggal 2 Agustus 2022 silam itu Akhirnya diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian Polda, Jawa Timur Dengan menyambangi langsung Marcel ke Jakarta untuk diperiksa Setelah sebelumnya Gus Samsudin sudah lebih dulu diperiksa beberapa pekan sebelumnya Sebagai pelapor Hal baru pun kini terkuak Menurut penuturan Marcel, usai menjalankan BAP beberapa waktu yang lalu itu Gus Samsudin yang berniat untuk berdamai Kini malah dituntut oleh pihak Polda, Jatim Untuk melakukan pembuktian terkait ilmu yang ia miliki Pemilik pondok pesantren Nurzat sejati itu Ditantang dan difasilitasi oleh Polda, Jawa Timur Untuk menunjukkan kesaktiannya di depan Marcel Yang menurutnya tidak menggunakan trik sulap Lalu, seperti apa penjelasan lengkap Marcel Tentang pemeriksaannya yang ia jalani tentang laporan polisi dari Gus Samsudin Dan seperti apa pula Marcel menyikapi tantangan Polda, Jatim Untuk pembuktian ilmu yang dimiliki oleh Gus Samsudin Ya, kalau kemarin sih dimintain keterangan sebagai terlapor ya Itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Udin Yang katanya diduga penyemaran yang baik Dan Polda, Jatim pun menuntut Mas Udin untuk pembuktian Namun Mas Udinnya nggak mau Polda, Jatim tuh udah berusaha Oh yaudah, daripada dijadiin drama lapor-laporan Ketemu aja yuk sama Marcel Nanti kita siapin arenanya Tapi Mas Udinnya banyak alesan nggak mau, kata Polda, Jatim Jadi kemarin, ya Polda, Jatim akhirnya saya ajarin tulap Iya beneran, akhirnya foto-foto kemarin kesini Aduh, berapa pertanyaan saya nggak tau ya Kemarin tuh jadi jatohnya Polda, Jatim menanya kayak Maksud buat video yang kata dia tuh Itu mencemarkan nama baik dia tuh Ditanya, itu maksudnya sebenernya videonya kayak gimana Ya saya jelaskan, itu edukasi yang saya bahas Triknya, bukan si Mas Udinnya Trik yang dia praktekan itu Jadi edukasi ya Setelah dijawab dan dicatat semuanya Ya kita lihat aja nanti ke depannya Apakah diproses atau nggak Karena itu kan cuma minta keterangan, klarifikasi aja Polda, Jatim tuh nggak mau mendamaikan Mas Udin maunya damai, damai aja, baik-baik Tapi Polda, Jatim nuntutnya untuk pembuktian tetap Pembuktian Sini ketemu sama Kalau emang lu ilmunya asli Ketemuin nih sama Marcel Kita buat arena di Polda, Jatim gitu Saya dengan Bang Marcel ini sebenernya sudah berbeda Beliau dari pesulap Yang biasa melakukan trik Atau tanda kutipnya Hibuan untuk hiburan Dan saya dari Al-Hikmah Saya dari Al-Hikmah Tentu ini ilmunya sudah berbeda Antara pesulap dan Al-Hikmah Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah Dan mengatakan ini penipuan Maka ini pun juga harus dibuktikan Jadi disini pun kita harus fair Yang menuduh siapa Yang harus membuktikan tentu siapa gitu Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan Saya tidak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya Saya tidak menyuruh itu tidak Tetapi jangan sampai menuduh Yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan gitu loh Maksud saya seperti itu Saya disini hanya ingin bertabayun Beliau kan selalu mengatakan pembuktian-pembuktian Saya juga minta pembuktian dong Dari apa yang kamu sampaikan Kan yang pertama menyebut nama saya kan kamu Kamu yang tiba-tiba mengambil video saya Kamu yang menyebutkan saya Katanya saya melakukan penipuan Dibuktikan dong Saya melakukan penipuan kepada siapa gitu loh Saya melakukan penipuan ke siapa gitu Mana korbannya Mana alat buktinya Kalau saya menanggapi bukan ke orang ya Tapi kepada apa yang sudah disampaikannya selama ini Dan yang dipraktikannya Ya lebih baik ya Lebih baik ke goh saja Jujur Manusia Jalan selamatnya para nabi dan rasul Serta pengikutnya itu adalah bersikap wajar Tawadu Yang gak mau dianggap spesial Kan orang yang seperti itu kadang-kadang Pengen dianggap spesial Punya kelebihan Dan maaf itu sama seperti sifat-sifatnya iblis Sifat-sifat api dan angin yang kepengennya itu selalu Apa? Mulap gitu ya Kayak begitu Jadi ya Dalam hal ini Tinggal pembuktian saja Kalau misalnya memang beliau mengklaim Bahwa ilmu itu nyata Dibuktikan saja Kalau enggak ya tinggal ucapkan secara legowo Ini cuma trik untuk hiburan Entertainment kan cukup sudah Iya sebenarnya cuma sampai situ Cuma mirisnya kan dijadiin drama ini loh Viralnya sesak Marshall Radival Sang pesulap merah yang secara berani membongkar trik-trik yang dilakukan para dukun palsu selama ini Terlebih dukun yang mengatasnamakan agama Dalam setiap aksinya Turut menimbulkan kontroversi tersendiri Hingga merimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Memantik MUI atau Majelis Ulama Indonesia berkomentar Sebelumnya Diketahui Ustadz Dery Sulaiman Sudah membuat laporannya sendiri atas apa yang dilakukan oleh Gus Samsuddin Kepada pihak MUI Alih-alih menunggu respon atas laporan tersebut Buya Munawir Al-Kosini Anggota dari MUI Pusat Memiliki pandangannya sendiri terkait kontroversi tersebut Dirinya menilai Aksi sang pesulap merah Sudah meleceng dari marwah dari seorang pesulap itu sendiri Bahkan hal itu dapat berpotensi memecah belah masyarakat Khususnya umat muslim Memang MUI belum mengeluarkan fatwa bagaimana hukumnya sulap Tapi sulap itu sebagaimana kejadian yang ada Antaranya Fir'un yang pakai dengan tukang sihirnya Dan Nabi Musa Nabi Musa pakai mujizat Sedangkan tukang sihirnya Tukang sihirnya Nabi Musa itu adalah pakai ilmu sulap Bukan memakai setan Bukan memakai jin Karena itu umum ulama tidak memperbolehkan sulap Sulap itu adalah memang menggunakan alatul hindisah Alat-alat rekayasa Itu pun tidak diperbolehkan Ada yang sudah mengeluarkan fatwa yaitu Yurdaniya Bahwa sulap itu boleh digunakan hanya untuk permainan Hanya untuk hiburan Bukan untuk sebagai polisi Jadi jangan kemudian Marcel ini adalah sebagai penyidik Sebagaimana hakim Kalau memang ada dari warga mengelakukan kesalahan Maka laporkanlah biak yang dirugikan Tara ini secara pribadi bagi saya Saya lihat memang Tidak menghibur Kita lihat ada Kita dari realita kenyataan Bahwa itu umat terbelah Ada yang mencaci Marcel Ada yang mencaci Gus Udin Gus Udin Penipuannya pihak yang belum melaporkan Nah ini yang harus diikuti etapa-etapa aja Jadi Marcel adalah Kalau memang menghibur-hiburlah sebagai pesulap Dengan memakai yang memang hibur Jangan lihat Pala pesulap-pesulap Yang lain Tidak akan membuat Membuat gaduh Sebagaimana limbat Maka dia tidak Bicara Tadi juga sudah saya sarankan Agar jangan sebagai pesulap Lebih baiknya Arahkan bagaimana Kalau menemkah Minta arahanlah Ke NU Ke MUI Ke pusat Arahan kepada Ke BBNU Arahan ke mana Ke Muhammad Mengapa Supaya tidak terjadi keganduan Umat ini tidak terbelah Karena dalam Ibnu Kasir Itu dijelaskan Bahwa termasuk sihir Itu adalah namimah Namimah itu apa Mengadu domba Mengadu domba itu apa Menjatuhkan orang lain Dan memecah belak Akhirnya Umat Islam diadu Malu kita Malu Umat Islam kita diadu Gusam Sudin Muslim Ya Marcel Muslim Ini diadu Ada jalan keluarnya Kalau memang salah Akuilah salah Walaupun tidak dimaku media Ya diakui Kalau memang pakai sulap Ya udah Tidak usah pakai sulap Bagi yang sulap Gunakan layang untuk menghibur Bukan setiap kontennya Membuat masyarakat terbelak Memang betul Saya gak menghakimi Mungkin dia gak nonton video saya Setelah saya kan Cuma menerima undangan terbuka Saya gak sumpah Saya gak pernah tuh Dateng-datengin orang Woy lo nipu Woy lo Gak pernah Mereka yang Sini kalau gak percaya Buktiin Ya udah ayu Saya selalu gitu loh Coba lihat-lihat Kalau saya tanggepin nih Nanti yang kayak Persatuan Gabut Indonesia Ya kan Kalau saya tanggepin Nanti Yang ada Seolah-olah Tuh Pesulop Merah kan menghakimi dia Lihat sendiri kan Siapa yang mulai duluan kan Saya gak pernah menanggapi itu Karena menurut saya Yang Apa ya Kayak laki itu Tanding kalau sebanding Ya seharusnya sih Menjudge Secara negatif Ya sekali lagi Bukan hanya saya Yang tidak layak menghakimi Mereka pun gak layak Untuk menghakimi saya Iya betul Jadi kalau saya dibilang Saya gak menghakimi Ya betul Saya gak pernah menghakimi Boleh tonton video saya Video saya yang mana yang menghakimi Gak ada Ya Mereka pun seperti itu seharusnya Tidak menghakimi saya Orang disini Kebanyakan orang pinter Dalam hal-hal Supranatural Dikatakan bukun Nah nyimpang atau tidak Itu didasarkan agama Benar atau tidak Kalau memang pandangan agama Muhammad dia bisa rananya NU punya rananya Persis punya rananya MUI Bukan keputusan satu orang Kalau keputusan orang Bahaya Akan menimbulkan Pro dan kontra Akhirnya seperti ini Karena itu Lebih baik kalau memang Marcel itu adalah Benar tunjukkan Minta fatwa Ke beberapa Ulama-ulama yang ada Bukan sepihak Terlepas dari pro kontra Yang terjadi di masyarakat Nyatanya Marcel hingga kini Masih terus mengedukasi Masyarakat Tentang praktek Dukun palsu Hingga sampai Trik-trik sulap Yang digunakan Untuk membodohi Para korbannya Menggandeng Ustadz Muhammad Faizar Marcel pun Terlihat tidak pernah Lelah memberikan Edukasi Melalui siar Dalam menjalankan Niatannya Marcel Beralasan menurutnya Tuhan telah menitipkan Sebuah pengetahuan Yang ia miliki sekarang Sehingga dirinya Harus membagikannya Dan juga hal tersebut Ke masyarakat banyak Bahkan Ia merasa Sudah menjadi Kewajiban dirinya Sebagai pemeluk Agama Islam Karena sudah Banyak orang-orang Yang tertipu Akan praktek-praktek Perdukunan Berkedok agama Penting untuk Dipahamkan ke masyarakat Bahwa yang goib itu Dalam Quran Dijelaskan Hari kiamat Kekotok dan kodarnya Allah Apa yang terjadi Di hari esok Itu masuk Kepada takdir Keimanan pada takdir Malaikat Yang mencatat Kanan-kiri kita Karena kalau kita yakin Terhadap hal goib Pasti Ya Akan Lurus keimanannya Lurus lisanya Lurus perilakunya Karena itu adalah Iman pada yang goib Tapi kalau klenik Ya mohon maaf Sakit mah dikit Keluar paku Keluar keris kecil Itu klenik namanya Iman goib Trik ya Trik horor-hororan Saya mendukung beliau 100% Untuk Membongkar trik-trik Sulap yang Dianggapnya itu adalah Sebuah karunia Dari Dari Allah Karena Oknum-oknum itu Mengatasnamakan Islam Akhirnya orang-orang Yang mungkin Tidak suka sama Islam Bisa Menjadikan ini Sebagai celah Menghina Islam Lebih dalam Oh ini Islam agama Yang suka ngajarkan Hal-hal yang Aneh-aneh Yang halu lah Yang apa Alhamdulillah Dengan hadirnya Mas Marcel ini Trik-trik Sulap itu bisa Dibongkar Tapi Perlu ingat Bahwa kita Selama kaum muslim Kita juga percaya Ada yang namanya Sihir Sihir itu ada Dan dijelaskan Dalam Al-Quran Tetapi Percaya omongan Tukang sihir Kita tidak Kita katakan Dengan tegas Tidak Tidak boleh Jadi yang saya maksud Makanya ketika saya bilang Santet metode goib itu Tidak ada Santet bukan sihir Jadi saya pribadi Kalau Ustaz Faizor Mungkin masih menyamakan Santet itu sihir Kalau saya pribadi Di dunia saya Santet dan sihir itu Dua hal yang berbeda Jadi ketika saya mengatakan Santet Tidak ada yang metode goib Ini bukan berarti sihir Tidak ada Karena santet itu Metodenya Kalau tidak ancaman Ya racun Dari yang saya pelajari Sedangkan sihir Saya pribadi Membedakannya Karena kalau tidak ada yang bergerak Siapa lagi Jadi Menunggu 100% Pergerakan masyarakat ya Pergerakan untuk Meluruskan Akidah masyarakat Dengan cara beliau Istilahnya Kalau zaman Para wali sana dulu Wali semua Wali semua Ya senang kali jaga zaman sekarang Itu Dengan caranya Beliau sendiri Tampilan milenial Kalau zaman dulu kan Tampilan jawa banget Tampilan milenial Semoga anak-anak muda Jadi Tidak banyak yang Keblinger Untuk terobsesi Punya kekuatan super Selesai sudah Jumilovers Bersama Jumikam Indep Kabar lengkap Mendalam dan akurat Dari Narasumber Terpercaya Dan jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube Cumi Cumi Terpercaya 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 Terima kasih.